susu eh ceripa ini adalah sebuah jembatan yang jembatan yang mengukur dosa kalau lo bisa tembus ini berarti lo emang manusia yang suci kalau aku mau suci pasti coba lewatin langkah satu langkah ke depan hey Hilda please sit on the chair sit dudukan di atas bursi bener okay Cinderella Hilda kita lakukan ini relax aja ini bukan hipnotis tenang aja ini adalah relaxasi kamu tidak usah takut harus kehilangan kesadaran tidak ya tarik napas yang dalam dari hidung Hilda keluarkan pelan-pelan dari mulut tutup matanya tutup matanya tarik napas yang dalam dari hidung luarkan dari mulut dengarkan baik-baik lalu simak baik-baik relax relax santai 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 tutup matamu santailah saya sampai ku bangun yang kamu ku bangun hilda ini bukan hipnotis ini adalah rileksasi dibaca rileksasi oke artinya kamu hanya ada di dalam kondisi yang sangat nyaman dan rileks untuk mengeluarkan undek-undek dan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kembali hati dan pikiran sepatunya lihat pintu sepatunya di hilda kamu pegang satu dimana yang menemukan sepatu sindernya oke hilda sebenernya lo tau gak sih kalau rangga dan pikir itu suka sama lo sebetulnya sebetulnya sih tau sebetulnya tau oke apa yang bikin lo tau atau dari mananya ya perhatian mereka berdua perhatian mereka berdua oke jadi sebetulnya tau bro menurut lo gantengan rangga atau fikri ya ya kalau dari gantengan sih gantengan fikri yaaa satu kosong kelebihan rangga apa kelebihan rangga rangga itu romantis romantis kelebihan fikri yang lain yaa atau rangga yang lain kalau fikri kelebihannya hidungnya yaa dia itu sih cuma ganteng aja ya oh ganteng masih satu sama satu sama terus yaa kalau rangga ada kelebihan lain rangga itu romantis banget masih satu sama tadi sama dan dia sering ngajak gue ke tempat-tempat yang bener-bener gue suka 21 lu menang boy nanti formasinya 433 ya rahmat darmawan oke kalau fikri gak pernah bawa lo ke tempat romansi cema enggak enggak pernah banyak tempat yang biasa aja kayak nongkrong-nongkrong di cafe biasa oke oke jadi eh tapi lo bener gak suka dinyanyiin sama rangga iya oke seneng gak lo kalau dinyanyiin dia yaa cewek mana sih yang gak seneng dinyanyiin sampe romantis kayak begitu oke jadi lo seneng dinyanyiin rangga paling seneng lagu apa banyak ada gak lagu yang lo inget yang pernah dinyanyiin sama dia enggak tapi lagunya romantis romantis nah kalau rangga suka ngasih lagu Fikri suka ngasih apa Fikri Fikri suka kasih bunga Fikri kasih bunga dua sama sebetulnya kalau tadi dua-duanya nembak lo udah menyatakan cinta disini lo happy gak dengernya ya seneng lah seneng iya ditembak dua cowok ganteng waduh waduh jadi lo milih yang mana gimana ya waduh mereka itu berdua kan temen gue mereka berdua temen lo kalau gue pilih salah satu nanti mereka berantem iya juga ya tapi adakah yang lo suka salah satu dari mereka nih yaa yang gue suka ya dua-duanya gini deh kriteria cowok lo tuh apa sih ganteng 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 kayak kayak siapa oh kaya orangnya kaya kaya duitnya kaya tuh gue udah jelas ganteng bukan gue emang tapi orang kaya udah jadi ganteng bisa face off nanti face off ganti waduh mendingan cowok kaya tapi jelek apa cowok ganteng tapi kere ya mendingan jelek tapi kaya kaya kalau Andrei kata nih nih gak usah pikirin Astrid ya misalnya Uya masih Uya bersama jauh bujangan lo termasuk bisa gak nih kriteria kriteria lo gak gue nih tapi Uya masih jual goreng aneh pisang goreng kaya dong udah kaya masih bujang jangan gitu dong gimana termasuk gak kriteria nih kira-kira ya Uya nya kaya gak kaya kaya ya kalau kaya ya gue mau Uya Uya gak ada kameranya Uya gak ada kameranya Eko kamera Eko Uya apa sayang kaya dari mana apa kamu kaya katanya dari mana dari mana dari mana kayaknya coba iya iya rumah siapa rumah 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 siapa rumah atas nama kamu mobil mobil atas nama siapa sama kamu tapi kan saya yang beli treat hahaha itu kewajiban suami ya mas Jem betul aduh ini ada tom nasam perlindungan pria gak sih hahaha ini gue suka ditindak hahaha itu kan risiko makanya gue nunda-nunda oh itu yang bikin lo kawin-kawin iya hahaha oke sebetulnya lo udah punya pacar lo masih sulit gimana ya gimana iya sebenernya sih gue udah punya pacar waaaah bener kan kecewa aku enggak Jum'at 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 mau 2 tahun mau 2 tahun mau 2 tahun artis bukan 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 gantengan mana sama mereka berdua nih ya gantengan mereka berdua tapi tajir tapi suka cowok jelek berarti ya bukan artis kalau itu dari kalangan apa pengusaha apa nih kalangan itu pengusaha pengusaha oh caca eike juga sama tapi kalau disuruh milih lo milih mana nih antara Fikri sama Rangga pilih siapa ya Rangga romantis Fikri ganteng oh iya oh iya mah udah punya bini oh iya satu dieliminasi udah lah boleh eliminasi udah dieliminasi inilah akibatnya kalau istri datang mengintimidasi binang nanti begini jadi kebayang-bayang dibayangannya itu astrid 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 padahal kan cuma perandaian tadi oke pada depan lo dan Rangga apa yang lo sampaikan ya Rangga pada penghela nafas tuh ternyata hei 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 boe 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 tuh nama lo dulu yang disebut lo lo tuh emang baik lo romantis lo selalu bawa gue ke tempat-tempat yang bener-bener gue suka kita sering jalan bareng ngopi bareng bahkan lo suka kasih gue hadiah yang bener-bener gue suka gue tapi gue tahu kalau lo tuh brengsek enggak banget tinggal kartunya itu kan kata lo bukti tadi cinta sama lo kan kata lo itu kan dinyanyi iya dia emang cinta sama gue tapi dia udah punya cewek yakin 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 oke kalau Fikri Fikri lo tuh ganteng tapi sayangnya lo kere aduh ya nanti kita kerjasama cari duit bersama iya 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 di lampu merah terus lo ngasih gua bunga terus sekali-sekali ke bunga duit gitu bener-bener bener-bener tenang nih orang kayak penjatuh kalah duluan emang apa penjagoan kalah duluan iya kan kalau tapi jangan kayak ceripa kalah mulu dulu terus-terus intinya dua-duanya enggak nih enggak lah gue kan udah punya cowok oke ya bener juga sih tapi lo pengennya tetap bersahabat di bertiga nih ya pengen lah kita kan udah dari dulu kemana-mana bertiga iya bener-bener oke oke apa-apa tarik nafas yang dalam dari hidung keluarkan dari mulut dengarkan baik-baik lagu bangud 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 Saat kau bangun dari tidurmu bener-bener langsung menatap kiri ke arahku, rasanya seperti ingin menanyakan kepada Rangka dan aku. Oke, rumah kawin lagi. Oke, Rangka Fikri. Kok, ada lemes bukannya? Gak akan dipilih. Apa ya? Gentle dong? Oke, ada yang mau ngomong di luar siapa? Tenang, kan masih ada aku. Tadi waktu mau nembak, berbutan mau nembak. Sekarang kok gak ada yang berbutan mau ngomong? Ya udah, men. Cewek banyak. Ada aku kok. Cewek begini doang yaudah deh. Bukan begini doang dengan temen. Cuman kan masalahnya kan emang. Dia udah punya pacar. Udah sih. Cewek banyak. Yang penting persahabatan kita ya, men. Gini dong, berdiri, berdiri, berdiri. Gini, lo sahabat dia, sahabat dia. Tapi wajar. Gak salah loh, gak salah. Dia suka sama dia, dia suka. Sering terjadi, sering terjadi dalam kehidupan dunia yang tadi sering terjadi. Ya kan? Gue sama Jeremi misalnya. Gak sama Jeremi, gak mungkin ya. Gak mungkin. Kalau misalnya juga nyewa. Oh, kalau ini mungkin, ini mungkin. Lo berdua. Gak apa-apa. Tapi, tapi mereka berdua, ke Yilda gimana? Gak apa-apa. Sekarang gini, wajar, wajar. Tidak ada yang pernah bisa menyalahkan rasa suka lo sama Yilda. Lo juga gak bisa nyalahkan rasa suka lo sama Yilda. Lo juga, lo gak menikung siapa-siapa kok. Masih suka-suka. Suka itu gak bisa di, apa ya? Gak bisa dipaksa. Gak bisa dipaksa dan juga kita gak pernah tahu kok kita bisa suka gitu kan ya. Gak bisa dilarang-larang. Oke, saya mau diri. Yaudah juga disini gak, gak salah. Gak apa-apa dong, lo tetap bisa berteman dong. Berarti dia dong. Bener ya? Iya. Best friend forever dong. Iya, gue juga mau minta maaf sama kalian berdua. Iya, ini asik nih. Bahwasannya. Iya. Lu udah manfaatin kita, ya, iya gak? Enggak dong. Sebenarnya gue tuh bukan manfaatin. Tapi kalian itu gak pernah nanya. Gue itu udah punya cowok apa belum? Enggak juga. Tapi juga gak salah juga. Lo gak ada yang salah. Di sini tidak ada yang bersalahkan. Tidak ada yang dibenarkan. Betul lah? Tonton! Udahlah. Akhirnya pelukan atau salaman. Salaman-salaman. Kenapa? Cantika. Deborah sama Cantika. Cantika, Deborah kenapa sini? Loh, Deborah udah make up. Gue juga bingung deh. Gue dari pertama kali suka-suka gue di sini. Masalahnya ribut antara Deborah kreatif sama Cantika. Sini lo, berdua sini. Sini. Deborah cantik banget. Eh, sini. Sini-sini. Eh, cantik kalau mau juga. Sini. Eh. Enggak kali ini. Jadi gini ya. Franka, Vikri, Gilda. Eh, lo kan lo talent di sini ya. Lo kreatif di sini. Ketutup. Lo dari kemana? Dari gue pertama kali susu episode pertama dari gue belum bikin susu. Lo berdua meeting udah berantem-berantem udah kayak anjing matikus. Apa? Kucing sama kucing. Kucing sama anjing. Dari gue bilang tamu. Kagak gue ngeliat lo kalau bilang pernah syuting lo molor sejam yang mengerikan lo ribut-ribut kagak jelas. Enggak. Lo dirileks aja lo. Tadi lo bakmi. Tau. Ketengah-tengah, ketengah, 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 ketengah. Disuruh ketengah itu. Hingga masuk penuh. Hingga ketengah. Kenapa lo ribut-ribut mulu? Lo dirileksasi ini deh. Tengah-tengah masalahnya. Tengah-tengah masalahnya. Tengah. Eh, Cebora. Deborah disini. Disini. Kita disini ngantri-ngantri-ngantri. Kita ngantri disini. Ngantri-ngantri-ngantri. Kita ngantri. Kita ngantri kan. Eh, wah Hananya udah buka belum ya? Oke, terima kasih sayang. Kapanan mau ngambil disini lagi? Bawa cewek lo. Kalau emang lo punya cewek, bawa cewek lo. Bawa cewek lo disini. Bicok gak tuh? Kapan dia bener gak? Betul. Terima kasih banyak. Susu. Suka. Suka. Uli.